Sedih melihat Bapak yang harus terus mengumpulkan uang di tengah guyuran hujan yang makin deras ini. Bapak tidak mau melihat aku sakit. Sedih melihat Bapak yang harus terus mengumpulkan uang di tengah guyuran hujan yang makin deras ini. Bapak tidak mau melihat aku sakit. Tadi aku ikut sama Patris ke pasar, terus Patris itu diomongi sama orang, eh demikinya dateng, demikinya dateng. Orangnya nyakin banget ngomongnya keras. Tapi Patrisnya tuh cuman aja. Patris soalnya penyebar banget. Tidak peduli orang ngomong apa ya. Merti dia bisa bertahadi itu, dia bisa bantuin keluarganya. Akhirnya Bapak berhenti juga setelah lalu lintas kembali lancar. Harus sabar, memang cari duit. Posisinya seperti ini harus bersabar. Sabar-sabar dan sabar, kita nanti mendapatkan berkah dari Tuhan apa adanya. Tidak mau bertambur gitu ya, Pak? Ya, enggak apa-apa, enggak. Iya, Pak. Aku mengerti maksud Bapak. Tuhan juga akan menjaga umat yang mau menjaga sesamanya. Hanya saja aku khawatir Bapak terluka hanya demi uang recehan. Bapak hujan-hujan, Pak. Pasti lagi hidup es banget. Saya darah elok pada panas. Apa-apa nih, enggak ceria, masalah. Sebenernya. Bukannya, ah. Saya ada. Ini ya. Rasanya dingin. Sudah. Sejati nggak suka lihat aku nangis. Perusahaan aku diperjadain. Ah, andai kata aku buka waktu itu kau menangis. Ah, Matrisya. Hanya tidak akan kukuliatkan. Hancur. Hujan turun mengiringi derai air mataku. Betapa beratnya hari yang harus dijalani Bapak. Entah di tengah terik matahari atau di bawah derasnya hujan, Bapak tak berhenti menjaga keteraturan di pertinggalan ini. Nyaris selama lima belas tahun terakhir. Pak, ini beneran apa kita mau kerja, mau cari juit kayak gini, Pak? Eh, si Bapak malah nyanyi, Pak. Eh, Pak, dengerin, Pak. Eh, Pak, Pak, Pak. Pak, dengerin ini. Wih, mau beneran apa enggak kita kerja, mau jari bajunya kayak gini. Mau ngantur lalu lintas, kan, Pak? Iya. Tapi orangnya enggak takut, Pak? Wah, cuma investasi kita kan di pulang aja. Yaudah. Jangan, man. Eh, yaudah, yaudah. Eh, berangkat, ayo, 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 ayo. Bapak nyentrik ini memang biasa membedakan kostum siang dan malam hari. Selain karena otaknya yang kreatif, Bapak melakukannya supaya pengguna jalan terhibur dan mau memberikan recehan kepadanya. Ada-ada aja, Bapak. Ada-ada aja, Bapak. Masih ngalap, ya, Pak. Iya, masih. Kita baru dapat uang pertama ini dari malam ini. Mantap! Sip, sepertinya nasib kita malam ini lebih beruntung dari siang tadi. Ayo, Pak, kita lancarkan lalu lintas di sini. Tapi, ajarin aku lagi, ya. Ke kanan gitu loh, Pak. Nah, biar-biar, biar. Kalau mau, biar cepat. Biar cepat. Oh, iya. Aku rada pusing doang soalnya. Jalannya rame banget, rame banget. Dan karena kita juga jalan ini jadi agak macet, karena kita jadi tontonan, karena jalanan kita serem banget. Dibandingkan siang tadi, pertigaan ini jauh lebih rame. Ya, sebenarnya karena kita juga sih. Menjadi paugah memang bukan pekerjaan yang Bapak impikan. Bapak sempat berhenti mengatur lalu lintas di sini. Namun, warga setempat meminta Bapak untuk kembali mengatur pertigaan yang menghubungkan jalan Kutisari dengan jalan siwalan ketua ini. Walaupun kira datangnya etek cuman kayak gini, kayak gini doang. Cuman, uh, capeknya minta ampun. Karena tangan dari tadi, kirinya ini terus capek. Tau. Sekali mobil, Bapak dapat 2 ribu ama a**2. Bener-bener deh ini. Eh, monyet, eh. Bapak bukan hanya mendapatkan receh dari para pengendara. Kadang-kadang ada juga yang memberi sepatu, baju, jaket, dan barang-barang bekas lain. Kemacetan mulai terurai. Kendaraannya melintas tak lagi nampak padat merayap. Nah, ini menandakan tugas kami malam ini telah usai. Pak, makasih tadi pantatku ditepuk sama orang, Pak, yang sepeda montoran cowok 2, Pak. Eh, kurang a** banget, Pak. Tadi aku teriakin, eh, kurang a**. Oh, enggak, Pak. Sabar aja. Sabar, kenang aja. Iya, tapi, Pak. Oh, enggak, Pak. Yaudah deh, kita hitung duitnya, Pak, ya. Diminumnya, Pak. Hari ini kita kerja, tadi udah 2-3 jam. Kerjanya capek banget, menguras tenaga, pikiran, dan berisik banget karena dia lalu lintas. Tapi cuma dapat Rp35.300. Biasanya duit Rp35.000 ini sama aku cuma bisa dibuat beli istirahat makan siang, sama istirahat pulang, tapi sama bapak ini dibuat kerja sama aku.